Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Afib Safi Pakar Bola Mengomentari sepak bola dengan kesoktawan Hari ini agak beda Karena sekarang gue lagi di hotel Dekat lokasi gue syuting Dan syutingnya sekarang lagi ditunda Karena ada peraturan pemerintah ya Sampai tanggal 20 Juli ya Kalau gak salah kita harus taatin Biar buat kita juga Biar kita gak kena covid Biar kita tetap jaga kesehatan Jadi Semoga lo semua yang nonton Yang udah like, komen, dan subscribe channel youtube gue Semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Dan hari ini Gue mau bahas Ini seru nih Seru nih menurut gue Kita bahas transfer yang lagi memanas Ada Lionel Messi Yang belum memperpanjang kontrak dengan Barcelona Sampai saat ini Ada Sancho yang ke MU Ada Rafael Paren juga Yang lagi di kode-kode sama MU Dan ada Sergi Roberto Yang katanya diincer sama Inter Milan Kita bahas yang seru dulu Yang paling menarik Yaitu Sergi Roberto Ini menurut gue kesempatan yang sangat bagus Buat Barcelona Ya Ketika Sergi Roberto Ada yang mau Nah Jadi ibaratnya kita bingung Gimana caranya jual tai Eh ada yang mau Tai Jadi Luat gue gini Sekalian ya Kalau gue jadi talent koordinator Atau agent dari Barcelona Ketika Sergi Roberto Ditanyain sama klub Yang pengen Mendapatkan jasa Sergi Roberto Tawarin juga yang lain Atau kasih bonus Misal ya Beli Sergi Roberto Bonus Beli Sergi Roberto Bonus Umtiti sama Lenglet Nah Kan enak tuh Jadi Ditulisannya kecil aja tuh Di kontrak tuh Sergi Roberto Kurung Kecilin ya Bonus Umtiti sama Lenglet Jadi begitu dateng Sergi Roberto Betiga Dateng Lah kok lu betiga sih Gak apa-apa bang Bonus Atau ya Misalkan seumpama Inter gak jadi Cuma nanya doang Kayak Sergi Roberto Bisa gak ini ke Inter Kira-kira Mau gak ya ke Inter Ketika udah gak jadi Yaudah mau deh Oh Tapi kita pikir-pikir dulu deh Langsung tanyain Sama klub-klub yang lain Eh Inter Tolongin Tanyain ke Sepal Minat gak Sergi Roberto nih Atau ke Si Evo Verona Minat gak nih Ambil deh Ambil gratis Gratis Gak kepake Di kita Beban Beban keluarga Tau gak Sekalian kayak gituin Di teleponnya Kalau gue jadi agen Barcelona Ya jadi Gue emang ikhlas Seikhlas-ikhlasnya Kalau misalkan Sergi Roberto Pergi dari Barcelona Tanpa Ini ya Bukannya gue mengecilkan Sergi Roberto Jasanya udah gede Buat Barcelona Tapi Yaudah Kalau mau pergi Pergi ya Tapi jangan lupa Bawa Umtiti Dan Lenglet Jadi ibaratnya Kalau masih ada Sergi Roberto Udah keluar Umtiti Sama Lenglet Masih ada Sama aja Kita pelihara Kayu mati Dua Sekarang Kita ke Lionel Messi Banyak alasan Alasan kenapa Messi sampai sekarang Belum bisa Tandatangan kontrak Dari kedua Pihak sih Menurut gue Pertama Kalau gak salah Di tahun 2013 La Liga itu Mengeluarkan peraturan ini Maksimum Pengeluaran Klub Apa itu Jadi Setiap klub Dikasih biaya Maksimal Buat pegawai-pegawainya Termasuk pemain Dan staff Jumlahnya berapa Gue lupa Tapi Enggak Ada batas Maksimumnya Kalau Messi masih bertahan Ada pemain-pemain baru masuk Itu tuh Kayaknya ya Ngelewati batas Maksimum Jadi disitulah Ada titik dilema Apakah Messi bertahan Tapi gajinya mau Dikecilin Atau ada pemain lain Kejual gitu Mudah-mudahan Coutinho Ya Allah Coutinho Jual di marketplace Di Tokped Nanti Kita beli Bareng-bareng patungan Buat Bantu Keuangan Barcelona Kita beli ya Kalau Coutinho dijual Kan gitu Ada deskripsinya Dijual Pemain bola Second Ya Keunggulan Gak bisa ngapa-ngapain Skill Nyedot Club doang Terus Apa Kekurangan Kekurangan Lu liat aja Sudah Lu tanya Sama Coutinho Sendiri Gitu-gitu Kayak Banyak Hal yang Bisa memungkinkan Messi untuk stay Dan Memungkinkan untuk cabut Kalau gue Ya Gue udah berterima kasih Baat sama Messi Gue setuju Setuju aja Kalau misalkan Messi cabut Pertama Keuangan Barcelonanya Sendiri Ya Nggak goyang Karena bener-bener lagi goyang Ya bisa dikit stabil lah Kalau Messi Caps Karena Gaji Messi kan Paling tinggi Sisanya Kayak Ya bisa lah Ditipis-tipisin Diturun-turunin Kenapa gue pengen Messi keluar Dari Barcelona Bukan gara-gara Messi udah gak bagus Di Barcelona Maksud gue Messi tuh Pengen bukti Apa lagi Di Barcelona Barcelona Kita butuh Apa lagi Dari Messi Mungkin lu yang Baru hidup di Tahun 2000an Di 90an Kita tuh Udah ngerasain Barcelona Dapat Juara Liga Champion Copa del Rey Semua Semua udah Udah ada Ketika ada Messi Gelar tim Sama gelar individu Messi tuh udah Di atas mimpi Menurut gue Mas gue Pemain lain tuh Mimpi aja Gak bisa Gitu Kayak Messi Ini Messi udah di atas mimpi Lu masih segitunya Pengen Jaksanya Messi Gitu buat Barcelona Gapapa Gue keluarin aja Apalagi alasannya Saingan Udah gak ada Cristiano Ronaldo Udah gak ada Di Real Madrid Real Madrid Sekarang pemainnya Masih pasti ya Mohon maaf nih Bukannya ngejelekin banget Di bawah Lionel Messi Semua Jadi buat apa Apalagi udah ada Aguero Sekarang Udah bukan imbang lagi Masih bisa menang Squad kita Sama Atletic Madrid Sama Real Madrid Gitu kan Kalau ada Messi disitu Kayak Aduh Lu udah nyari apa lagi Kayak Lu udah tinggal Ntar Nikmatin hidup aja Itu Menurut gue Sama Kalau ada yang bilang Tapi kan utang budi Messi kalau gak ketemu Barcelona Dia akan selamanya tuh Tubuhnya kekurangan protein Akan selamanya tuh Apa Kuntet Istilahnya Kuntet Gak segede sekarang Ya itu memang Cuma kalau kita lihat lagi Jasa yang udah Messi kasih ke Barcelona Kayaknya sih udah Setimpal gitu kan Kalau ada yang bilang Barcelona udah ngelakuin apa Buat lu Buat Messi Ya udah ngangkat Messi Udah menyelamatkan Messi Dari kehidupan Sehingga Messi jadi superstar Pertanyaannya kan sekarang dibalik Apa yang sudah dilakukan Messi Kepada Barcelona Udah banyak juga Udah banyak juga Ini agak panjang Depat Messi Jadi menurut gue Ya udah Messi Udah gak ada lagi Yang dicari Di La Liga Semua skor Rekor-rekor Messi udah dapet Caps terbanyak juga Messi Ya itu yang gue bilang Mimpi jadi Messi aja Pemain susah Kalau masih stay di Barcelona Apalagi yang dicari Kalau Messi masih ideal Oke dia masih pengen Liga Champions Mungkin masih pengen Apalah Tapi menurut gue mah Ya Kalau udah tua